ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel gol variasi seputar reparasi perbaikan kali ini kita ketemu dengan bodi pario nih ya bodi pario baru yang patah ini bekas orang di solder nih ya ini saya beritahu kan kalau solder itu tidak kuat kurang kuat ya kurang cukup kuat kita perbaiki ya kita bikin sambungan lagi dan untuk bahan yang kita perlukan disini power glue lakban ada kuter dan ini sewidang tenah ya eksekusi ini kita kasih lakukan fungsinya agar nanti si power glue tidak kesini ya ini jadi ada jeda ya disini ada jeda enggak nyambung ke power glue ya biar bodi yang lain enggak rusak Hai disini kita menyediakan karton atau bekas ya karton bekas saya dan ini anggap adalah sebuah cetakan ya cetakan untuk membuat cover body lagi ya pertama kita disediakan power glue ya Oh sorry maksud saya tanah dulu pertama tanah dulu sesuka hati aja buang tanahnya pastikan karton pastikan karton ini rapat ya maksud rapat itu rapat ya bukan rapat baripurna atau rapat TPR ya kita bentukkan lalu kita ulangi nanti ya sudah hidup setelah dirasa cukup tebal karena kalau terlalu tebal nanti bisa mentok di lampu ya ya dan ini hampir setengah jadi ya dan ini sangat kokoh daripada resian ya kalau resian itu dia perlu serabut-serabut ya untuk bisa nempelin kalau power glue ini tidak perlu ya cukup menggunakan tanah aja bodi udah tertutup lagi selanjutnya bisa lanjut di dempul atau kita ratakan dulu ya sebelum di dempul ya dan jangan lupa sebelum lanjut pemerataan pastikan semua bagian yang akan menjadi bodi itu harus tertutup seperti ini belum tertutup ya seperti ini belum tertutup ya lanjut lagi ke kasih tanah dan power glue lagi ya ya setelah selesai lanjut kita ke tahap ya setelah selesai lanjut kita ke tahap kita bisa menggunakan durina atau hamplas ya tergantung kita mau cepat atau lambatnya ya ya oke sob akhirnya setelah kita hamplas beres juga untuk pengeplasan ya setelah lama menggunakan tenaga dalam dan tenaga surya semua tenaga dikerahkan akhirnya terhamplas juga sedikit membentuk sedikit membentuk ya kita coba pasangan dengan tutupnya sekarang ini rampung ya rampung seperti bekas terjatuh ini ya nah untuk selanjutnya kita bisa lakukan pendempulannya biar lebih rata lagi ya sob akhirnya kita lanjut ke tahap pendempulannya tempunya juga udah mau habisnya lanjut aja langsung dempul aja nah kita tunggu kering aja ya lalu nanti kita amplas lagi ya ya sob dan akhirnya setelah kita amplas kanan kiri akhirnya beres juga ya gimana menurut kalian apakah sudah rata atau belumnya kalau menurut saya ini sudah rata ya untuk kekuatan bisa dipastikan ini sangat kuat ya dibanding dengan cara tambah yang lainnya untuk selanjutnya kekuatan bisa kalian pilok atau cat juga bisa tergantung selera kalian atau tergantung kalian di rumah mungkin di pilok saja kalau untuk tukang cat kalian bisa lanjut ke tahap pengecatan atau tahap oksi dulu ya semoga tutorialnya bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan video selanjutnya